Terima kasih Sejak tahun 2018 Modus pelaku terlebih dahulu mengincar para korbannya Kemudian meminjamkan handphone untuk main game Dan pelaku pun memberikan uang kepada korban Usai melakukan pencabulan di sela-sela jam pelajaran Pelaku mengancam korban memberikan nilai jelek Jika korban mengadukan kejadian tersebut ke orang tuanya Menurut keterangan kasat reskrim Pores Ciancur Baru sembilan korban yang melaporkan Dipastikan lebih dari 25 anak muridnya Yang menjadi korban namun belum melapor Untuk waktu kejadian terjadi pada tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 Di ruang kelas sebuah sekolah di Kabupaten Ciancur Untuk tersangka Inisial DD Umur 44 tahun Pekerjaan karyawan honorer Bulu Sementara itu dari tangan pelaku diamankan sejumlah barang bukti Yakni handphone dan pakaian sekolah korban Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Heris Diawan, Bandung TV